A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya, akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil, akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu. Dan hanya mengikuti para syaitan yang sangat jahat. Tentang syaitan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya, dan membawanya ke azab neraka. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami, sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan, sampai usia sangat tua, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi, sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu, dan menjadi subur, dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tertumbuhan yang indah. Yang demikian itu, karena sungguh, Allah dialah yang hak, dan sungguh, dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu, yang memberi penerangan. Sambil memalingkan lambungnya, dengan congkak, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat, kami berikan kepadanya, rasa azab neraka yang membakar. Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu, oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali, tidak menjalimi hamba-hambanya. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Dia menyeru kepada selain Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana, dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh. Dia menyeru kepada sesuatu, yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong, dan sejahat-jahat kawan. Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman, dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat. Maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu, dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran, yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa, yang dia kehendaki. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang Mushrik. Allah pasti memberi keputusan di antara mereka, pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi, atas segala sesuatu. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. sungguh, Allah berbuat apa saja yang dia kehendaki. Inilah dua golongan, golongan mu'min dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka, akan disiramkan air yang mendidih. Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka. Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman, dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula, kepada jalan Allah yang terpuji. Sungguh, orang-orang kafir, dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah, dan dari masjidil haram, yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia. Baik yang bermukim di sana, maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan, secara zalim di dalamnya. Niscaya akan kami rasakan kepadanya, siksa yang pedih. Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu, dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas riski yang dia berikan kepada mereka, berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi, berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat. Maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah, tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin, ke tempat yang jauh. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan siar-siar Allah, maka sesungguhnya hal itu, timbul dari ketakwaan hati. Bagi kamu padanya hewan hadiu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya, adalah di sekitar Baitul Atik, Baitullah. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah, atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka, berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka. Dan orang yang melaksanakan sholat. Dan orang yang menginfakan sebagian rizki, yang kami karuniakan kepada mereka. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu, bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah, ketika kamu akan menyebelihnya, dalam keadaan berdiri, dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya, dan berilah makan orang yang merasa cukup, dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta. Dan orang yang meminta, demikianlah kami tundukan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur. Daging hewan kurban dan darahnya itu, sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh, Allah tidak menyukai setiap orang yang berhianat, dan kufur nikmat. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah, kembali segala urusan. Dan jika mereka orang-orang musyrik, mendustakan engkau Muhammad. Begitu pula lah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, Ad, dan Samud, juga telah mendustakan rosul-rosulnya. Dan demikian juga kaum Ibrahim, dan kaum Lut, dan penduduk Madian, dan Musa juga telah didustakan, namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir, kemudian aku siksa mereka. Maka betapa hebatnya siksaanku. Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan, karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan, dan istana yang tinggi, tidak ada penghuninya. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad, agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu, adalah seperti seribu tahun, menurut perhitunganmu. Dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya, karena penduduknya berbuat zalim. Kemudian aku azab mereka, dan hanya kepadakulah tempat kembali segala sesuatu. Katakanlah Muhammad, Wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu, sebagai pemberi peringatan yang nyata. Maka orang-orang yang beriman, dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan, dan riski yang mulia. Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami, dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah, penghuni-penghuni neraka jahim. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul, dan tidak pula seorang Nabi sebelum engkau Muhammad. Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah, menghilangkan apa yang dimaksudkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah, maha mengetahui, maha bijaksana. Dia Allah, ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu, sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya, ada penyakit. Dan orang yang berhati keras. Dan orang-orang yang zalim itu, benar-benar dalam permusuhan yang jauh. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu. Lalu mereka beriman, dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh, Allah pemberi petunjuk, bagi orang-orang yang beriman, kepada jalan yang lurus. Dan orang-orang kafir itu, senantiasa ragu mengenai hal itu, Al-Quran. Hingga saat kematiannya, datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat, yang datang kepada mereka. Kekuasaan pada hari itu, ada pada Allah. Dia memberi keputusan diantara mereka. Maka orang-orang yang beriman, dan mengerjakan kebajikan, berada dalam surga-surga, yang penuh kenikmatan. Dan orang-orang kafir, dan yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan merasakan azab, yang menghinakan. Dan orang-orang yang berhijrah, di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh, atau mati. Sungguh, Allah akan memberikan kepada mereka, riski yang baik, surga. Dan sesungguhnya, Allah adalah pemberi riski, yang terbaik. Sungguh, dia Allah, pasti akan memasukkan mereka, ke tempat masuk, surga yang mereka sukai. Dan sesungguhnya, Allah maha mengetahui, maha penyantun. Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah maha pemaaf, maha pengampun. Demikianlah, karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat. Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah, dialah Tuhan yang hak. dan apa saja yang mereka seru selain dia, itulah yang batil. Dan sungguh, Allah, dialah yang maha tinggi, maha besar. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit, sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah maha halus, maha mengetahui. Miliknyalah, apa yang ada di langit, dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar maha kaya, maha terpuji. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukan bagimu manusia, apa yang ada di bumi, dan kapal yang berlayar di lautan, dengan perintahnya. Dan dia menahan benda-benda langit, agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah maha pengasih, maha penyayang kepada manusia. Dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali, pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu, sangat kufur nikmat. Bagi setiap umat, telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau, dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Tuhanmu. Sungguh, engkau Muhammad, berada di jalan yang lurus. Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan. Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat, tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya. Tidakkah engkau tahu, bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh, yang demikian itu, sudah terdapat dalam sebuah kitab, lauh mahfuz. Sesungguhnya, yang demikian itu, sangat mudah bagi Allah. Dan mereka menyembah selain Allah, tanpa dasar yang jelas tentang itu. Dan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang penolong pun. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang memacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah Muhammad, Apakah akan aku kabarkan kepadamu mengenai sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya neraka kepada orang-orang kafir. Dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan. Maka dengarkanlah. Sesungguhnya, segala yang kamu seru selain Allah, tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Mereka tidak mengagumkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Allah memilih para utusannya, dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Dia Allah mengetahui apa yang dihadapan mereka, dan apa yang di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah, dikembalikan segala urusan. Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah, dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu, menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi, atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan berpegang tegullah kepada Allah. Dialah pelindungmu. Dia sebaik-baik pelindung, dan sebaik-baik penolong. Terima kasih telah menonton!